hai 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 Halo waris itu termasih dober tamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi ini mouse yang sering terblok sendiri seperti ini dan ini sangat menyusahkan kita ketika kita sedang bekerja dalam proses pengetikan nah hal ini disebabkan sebenarnya bukan karena mouse nya tapi karena tombol shift di bagian keyboard yang pernah tertekan secara keras sehingga ya tombol shiftnya itu belsek gitu loh kayak nggak bisa nggak bisa keluar lagi gitu loh nah jadinya ya tertekan terus jadinya ya mau gimana pun tetap bakal terblok nah terus kemungkinan kedua mungkin tombol shift kalian di dalamnya terdapat debu sehingga mengakibatkan tombol shift kalian itu mengetik terus-menerus nah solusinya gimana solusinya kalian bisa mencongkel tombol shift kalian ya mencongkel kalian dikit-dikit lah sampai tombol shift kalian itu tidak tertekan nah tapi kalau semisal kalian sudah menyongkel tapi tetap mengetik sendiri kalian bisa membongkarnya sesuai dengan panduan YouTube karena setiap device atau setiap laptop itu cara membongkarnya berbeda-beda kalian bisa dengan patokan YouTube kalian buka YouTube saja cara membongkar laptop A cara membongkar laptop B untuk membenarkan keyboard kayak gitu aja terus kalian bersihkan dan kalian bisa cek apakah ini karena debu atau mungkin karena doll atau pernah terjatuh mungkin tetap kalian sehingga keyboardnya itu terkena tombol shiftnya terkena nah kalian bisa cek itu kalau semisal tombol shiftnya itu benar-benar rusak kalian bisa membeli keyboard kw-nya atau keyboard yang ori juga bisa kalau kalian punya uang banyak nah kalian bisa ganti keyboardnya ke keyboard yang baru kalian bisa beli di allshop atau beli di marketplace karena lebih murah pastinya tapi kalau kalian itu enggak berani untuk membongkar sendiri kalian bisa serahkan saja ke service center bilang saja Pak ini shift saya tertekan terus-menerus tolong dibunarkan ya Pak itu aja sudah urusan selesai semua nah tapi kalau semisal kan tidak mampu membayar service center ya kalian bisa gunakan aplikasi yang ada di kolom deskripsi video ini nah aplikasi itu bisa kalian gunakan untuk mematikan tombol shift karena kan tombol shift ada ada dua nih di sebelah kiri sama di sebelah kanan nah kalian bisa ubah yang mana nih yang tertekan terus misalkan yang tertekan terus tombol shift sebelah kiri kalian bisa matikan tombol shift sebelah kiri saja dan kalian kalau ingin menggunakan tombol shift kalian bisa menggunakan yang sebelah kanan atau sebaliknya itu adalah langkah murahnya tapi kalau kalian mempunyai uang berlebihan mendingan kalian ganti keyboard sekalian gitu loh nah jangan terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih